Intro Selamat datang di video pembahasan SIMAK UI pertama aku Kali ini kita akan membahas SIMAK KKI UI tahun 2016 Rumpun Sosum, Bab Ekonomi nomor 16 Soalnya adalah, when demand is inelastic, the price elasticity of demand is Kita disini akan ngomongin tentang elasticity Price elasticity of demand Dan bagaimana itu mengubah total revenue Apa itu elasticity? Mudahnya, elasticity itu adalah seberapa responsifkah demand atau permintaan pasar terhadap perubahan harga Kemudian, kita menghitungnya dengan menggunakan price elasticity of demand Price elasticity of demand atau PED dirumuskan sebagai berikut Persentase perubahan demand dibagi persentase perubahan harga Maksudnya bagaimana akan kita contohkan sebagai berikut Misalkan, ketika kita memiliki sebuah toko baju Kita ingin menjual sebuah baju seharga Rp100.000 Ketika kita menjual baju tersebut seharga Rp100.000 Nah, price elasticity of demand atau PED itu adalah perhitungan dari persentase perubahan demand ini Dibagi persentase perubahan harga Yaitu 20% dibagi 50% Atau sama dengan 0,4 Ini adalah yang disebut price elasticity of demand Terdapat 5 jenis elasticity Yang pertama adalah perfectly inelastic Yaitu di mana perubahan harga tidak akan mengakibatkan perubahan demand sama sekali Atau price elasticity of demandnya adalah sama dengan 0 Contohnya bagaimana? Kembali lagi ke contoh baju kita yang tadi Misalkan, terdapat 10 orang yang ingin membeli baju kita di harga Rp100.000 Ketika kita mengubah harga tersebut Entah itu naik ataupun turun Misalkan kita naikkan menjadi Rp120.000 Atau naik sebesar 20% Demandnya tetap akan menjadi 10 Begitu juga ketika kita menurunkan harga tersebut sebesar 20% Atau berapa persen pun itu Menjadi Rp80.000 Maka demandnya akan tetap 10 orang Ini yang disebut dengan perfectly inelastic Bisa kita hitung PEDnya PED adalah persentase perubahan demand Dibagi persentase perubahan harga Disini perubahan harganya adalah 20% Namun perubahan demandnya adalah 0 Maka PEDnya adalah 0 Yang kedua adalah inelastic Inelastic adalah keadaan di mana persentase perubahan harganya Lebih besar daripada persentase perubahan demand Contohnya bagaimana? Ketika kita menaikkan harganya Misalkan menjadi Rp150.000 Atau naik 50% Namun demandnya hanya turun sebesar 20% Atau menjadi 8 orang Maka bisa kita hitung PEDnya PEDnya masih sama kayak tadi rumusnya Persentase perubahan demand dibagi persentase perubahan harga Yaitu 20% dibagi 50% Maka ini akan menghasilkan 0,4 Ini yang disebut inelastic Atau PEDnya diantara 0 sampai 1 Yang ketiga adalah unit elastic Yaitu di mana persentase perubahan harga Akan sama dengan persentase perubahan demand Atau PEDnya sama dengan 1 Contohnya bagaimana? Misalkan kita menaikkan harganya sebesar 20% Yaitu menjadi Rp120.000 Maka demandnya akan turun sebesar 20% juga Atau sebanyak 8 orang Kita bisa kalkulasikan PEDnya Yaitu perubahan harga demand yaitu 20% Dibagi perubahan harga 20% juga Yaitu sama dengan 1 Ini yang disebut unit elastic Begitu juga sebaliknya ketika kita menurunkan harga sebesar 20% Misalkan Misalkan kita turunkan 20% di harga Rp80.000 Maka otomatis demandnya akan naik pula sebesar 20% Atau 12 orang Sama PEDnya 20% dibagi 20% Yang keempat ada yang namanya elastic Atau di mana persentase perubahan harga Lebih kecil daripada persentase perubahan demand Atau PEDnya lebih dari 1 Contohnya bagaimana? Misalkan kita turunin harganya sebesar 30% Ini harganya akan menjadi Rp70.000 Kemudian demandnya akan naik otomatis karena kita sudah menurunkan harganya Namun demandnya tersebut akan naik lebih tinggi daripada 30% Kita misalkan 50% Maka dia akan menjadi 15 orang Kita bisa kalkulasikan PEDnya Yaitu 50% Dibagi 30% Atau akan sama dengan 1,667 Ini yang disebut elastic Yaitu di mana PED Lebih besar daripada 1 Dan yang terakhir adalah Perfectly elastic Di mana perubahan harga akan mengakibatkan perubahan demand yang sangat tinggi Atau TAHINGGA Atau PEDnya adalah sama dengan TAHINGGA Sebagai contoh Misalkan Kita menaikkan harga ini sebesar 10% Maka menjadi Rp110.000 Kemudian Karena ini perfectly elastic Maka demandnya akan turun Menjadi 0 Atau Misalkan kita menurunkan harga Sebesar 10% Menjadi Rp90.000 Maka demandnya akan menjadi TAHINGGA Ini yang dinamakan perfectly elastic Nah Dua jenis ini Yang perfectly inelastic dan perfectly elastic Ini hampir tak mungkin Atau tidak mungkin Terjadi di pasar di dunia nyata Kebanyakan kita akan nemuinnya Inelastic Unit elastic Ataupun elastic Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Ketika demand itu inelastic Maka PEDnya adalah Antara 0 sampai 1 Atau Less than 1 Maka Jawabannya antara A Dengan B C D Dan E Tidak mungkin Selanjutnya kita akan ngomongin mengenai Harga Dan total revenue Bagaimana mereka berdua Berkorelasi dengan Elasticity Atau price elasticity of demand Kita sedang menentukan bahwa Inelastic itu PEDnya Adalah Lebih kecil dari 1 Kembali lagi ke contoh pertama kita Ketika kita ingin menjual baju Di harga 100 ribu Terdapat 10 orang yang ingin membelinya Maka kita bisa menghitung Total revenue atau pendapatan total Yaitu 100 ribu Dikali 10 Atau harga dikali demand Yaitu sebesar 1 juta Kemudian Misalkan kita menaikkan harganya sebesar 50% Maka harga tersebut akan menjadi 150 ribu Namun karena ini inelastic Maka persentase perubahan harganya Akan lebih besar daripada persentase perubahan demand Maka perubahan demandnya akan lebih kecil daripada 50% Misalkan 30% Maka ini akan menjadi 7 orang Maka total revenue nya bisa kita kalikan 150 ribu dikali Atau sama dengan 1 juta 50 ribu Misalkan lagi kita turunkan dari harga 100 ribu ini Menjadi Misalkan kita turunkan 50% Maka harganya akan menjadi 50 ribu Kemudian demandnya otomatis akan naik 30% Atau sebesar 3 orang Yaitu menjadi 13 orang Maka bisa kita hitung total revenue nya yaitu 50 ribu Dikali 13 atau sama dengan 650 ribu Kita bisa lihat disini Ketika kita menurunkan harganya Maka total revenue nya akan turun juga Dan ketika kita menaikkan harganya Maka total revenue nya juga akan naik Maka kita bisa bilang bahwa Harga dan total revenue nya bergerak searah Maka jawabannya adalah A Terima kasih sudah menonton video pembahasan simak kali ini Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan juga jangan lupa untuk memfollow instagram dan twitter saya Di atzaki.th dan atfuturkonsultan Dan jangan lupa untuk menggunakan kode diskon pahamify Saya PFM Zaki Sampai jumpa di video berikutnya